Hmm, aromanya enak sekali nih sahabat ya Ini pakai lontong enak, pakai nasi juga enak Hai sahabat, kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat semua Yaitu Simple Rudi TV Masak apapun jadi gampang Sahabat gimana kabarnya sehat semua ya sahabat ya? Nah kalau sehat, ini ada masakan yang simple, sederhana Cita rasanya juga sangat enak Nah tapi harus perhatikan terus tips dan metodenya Supaya mendapatkan masakan yang hasilnya lezat ya Nah kali ini saya akan memasak Yaitu ayam kari simple sambal ulek kecombrang Nah sahabat kalau merasa resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Nah langsung aja sekarang saya akan membuat sambalnya Dan untuk membuat sambal ulek kecombrang ini Kita butuhkan 6 buah cabai merah yang segar ya sahabat ya Tapi kali ini saya akan membuatnya dengan desaku cabai bubuk Sahabat bisa memilih membuatnya dari cabai merah yang segar Atau desaku cabai bubuk Nah kali ini saya akan membuatnya dengan desaku cabai bubuk Berarti saya akan membuat pasta cabainya Kita ambil 1 sendok makan desaku cabai bubuk Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan air panas ya Ini kita kembalikan volumenya Seperti 6 buah cabai merah segar yang dihaluskan Kemudian kita aduk sampai menjadi pasta cabai Langsung kita bisa membuat sambal yang akan kita buat ya Oke saya akan rajang dulu Bawang merahnya 6 buah ya sahabat ya Asal aja ya Oke ini sudah siap Ya Kemudian 10 buah cabai rawit merah Kemudian garamnya 3 per 4 sendok teh Ya seperti ini Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh Nah ini kita haluskan dulu ya Ini halusnya halus sambal aja Nah ini cukup dulu Nanti sekalian kita haluskan lagi Kita masukkan 4 kerat kecomrang Kita haluskan dulu Ini semuanya beraroma Jadi nanti makan kari ayamnya enak segar ya Oke ini akan saya tambahkan Gula merah 1 sendok makan Terasinya 1 sendok teh Kemudian daun jeruk 4 lembar yang kita rajang halus ya Ini kita haluskan Nah ini jeruk nipisnya masuk ya 1 buah diambil airnya Jeruk limau Ini juga 1 buah Kita ambil airnya Setengah dari kulit jeruknya akan dirajang halus Jadi wangi lagi ya Oke ini kita masukkan Ini kita haluskan kulit jeruknya sampai keluar harumnya ya Aroma kecombrangnya jadi segar ketemu dengan kulit jeruk Daun jeruk ya Baru sekarang kita masukkan yaitu 2 sendok makan air Kita ratakan dulu Nah sekarang terakhir kita akan masukkan pasta cabainya ya Sahabat desaku cabai bubuk ini hanya untuk memasak ya sahabat ya Dan keunggulannya lagi tidak mengeluarkan aroma dan rasa langut Oke ini sudah jadi Ini kita sisikan sebentar Kemudian ini kita haluskan bumbunya ya Pertama bawang putih 4 siung Kemudian bawang merahnya 8 buah ya Cabai merahnya sebanyak 3 buah Ya Kemudian kita masukkan air 3 sendok makan atau setara dengan 50 ml ya Nah kemudian kita masukkan setengah sendok teh Desaku kunyit bubuk Ya cukup Kemudian kita masukkan 2 sendok teh Desaku ketumbar bubuk Satu Dua Kemudian kita tambahkan lagi 1 sendok teh garam Oke ini kita tutup dan kita haluskan ya Nah ini sudah halus Kita bisa lihat ya Warna bumbunya langsung jadi cantik ya sahabat ya Nah ini saya sisikan dulu Dan sekarang saatnya kita panaskan minyak gorengnya ya sahabat ya Sebanyak 5 sendok makan Langsung kita nyalakan dengan api sedang Kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan ya sahabat ya Sampai harum dan matang ya sahabat Nah ini harus kita perhatikan terus menumis bumbunya Supaya ayam kari simpelnya kita menjadi enak ya sahabat ya Nah sahabat ini bumbunya sudah mulai pekat Warnanya sudah mulai cantik seperti ini ya Ini bisa kita masukkan Bumbu empon-emponnya dan aduk terus Sampai aroma bumbu empon-emponnya keluar Harumnya ya Nah sahabat ini sudah betul-betul harum ya Kita masukkan ayamnya 600 gram yang kita potong menjadi 6 bagian ya Kita aduk sampai berubah warna dulu Oke kita biarkan dulu sesaat Sampai bawahnya itu sedikit browning Itu akan mengeluarkan rasa gurih alami dari ayamnya Nah ini sudah mulai browning ya seperti ini Berarti gurih alaminya sudah keluar Kita masukkan 250 ml santan atau setara dengan 1 gelas blimbing ini ya Nah ini sekarang kita aduk merata Aroma khas dari kare sudah keluar ya Nah sahabat ini kita biarkan Sampai radius 50% Sampai santannya itu Mengental dan berminyak Nah ini sahabat sudah mulai berminyak seperti ini Itu santannya sudah menjadi minyak Itu rasa gurihnya itu menjadi enak banget Kemudian kita masukkan Sebanyak 500 ml santan ya Nah ini Kita tunggu sampai dia mendidih lagi Dan kita biarkan sebentar Radius 10-20% saja Baru siap untuk kita sajikan ya Nah sahabat ini dari aromanya sudah Hmm enak banget ya Kemudian kita masukkan gula pasir 1 sendok teh ya sahabat ya Kemudian yang membuat aromanya tambah sedap Dan cita rasanya semakin enak Kita tambahkan 1 sendok teh Ladaku merica bubuk Ini langsung aroma dan rasanya Lebih sedap dan lebih nikmat ya sahabat ya Nah kita aduk rata Hmm Tuh sahabat aromanya jadi enak ya Dan ini sudah matang Saya akan ambil ya Bumbu daun lengkuas dan jahenya ya Nah sahabat ini sudah betul-betul matang Dan betul-betul tanak ya Saatnya kita matikan Dan siap untuk kita hidangkan Bersama dengan sambal ulek kecombrangnya Kemudian saya akan ambil karinya Hmm aromanya enak sekali nih sahabat ya Ini pakai lontong enak Pakai nasi juga enak Nah sahabat sudah selesai Yaitu ayam kari simpelnya Dengan sambal ulek kecombrangnya Simpel Rudy masak apapun jadi gampang Terima kasih telah menonton!